Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 9 Siasat Liu Kun segera menyuruh Tan Kean mempersilahkan Kaisar ke Bueng Tian Tapi Kaisar sedang berleha-leha di kamar, mana mungkin Tan Kean memanggil Kaisar, dia juga tidak berani melawan perintah Kaisar Maka dia segera kembali dan mempersilahkan Liu Kun ke kamar Kaisar Semua sesuai dugaan Liu Kun Dia segera membawa buku yang ditulis Song Seo Jin menemui Kaisar Dia memikirkan apa yang harus diakatakan saat Tan Kean berjalan ke kamar Kaisar dan kembali Dia pikir tidak perlu banyak bicara Begitu melihat buku yang ditulis Song Seo Jin, Kaisar pasti sudah marah besar Ong Seo Jin berkata bahwa setiap hari Kaisar selalu tenggelam di pelukan perempuan, maka tidak benar-benar mengurus negara Liu Kun sudah lama melayani Kaisar, dia tahu Kaisar paling benci orang yang menyinggung kehidupan pribadinya Reaksi Kaisar sesuai perkiraan Liu Kun Kaisar malah menyiram minyak ke dalam api Dia terbakar emosi Dia menyetujui apa yang Liu Kun katakan dan menyerahkan semua penanganan masalah ini kepada Liu Kun Dia segera memanggil Ong Seo Jin dan langsung memecatnya dari jabatan komandan kota Lem Hia Tadinya Liu Kun ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ong Seo Jin Tapi Kaisar merasa Ong Seo Jin biasanya sangat bertanggung jawab juga seringkali berjasa Maka Ong Seo Jin dibebaskan dari hukuman mati Ini adalah hal paling tidak disukai Liu Kun Tapi begitu melihat Ong Seo Jin dihajar sampai terluka Dia sangat senang Kemudian Kaisar menurunkan perintah untuk mengusir Ong Seo Jin dari ibu kota Dan menempatkan dia kesan setatong untuk menjadi seorang pejabat yang rendah Liu Kun tidak berpikir panjang Asalkan Ong Seo Jin tidak berada di ibu kota dan tidak melawannya Maka dia setuju dengan perintah Kaisar Dia bersukaria kembali ke tempat tinggalnya In Tian Hou, Tiang Seng, dan Hong Po bersaudara sangat senang mendapatkan kabar ini Lalu berkata, setelah mencabut paku ini Kelak mereka akan bisa tidur nyenyak tanpa mengkhawatirkan apapun Liu Kun sangat senang Dia tertawa terbahak-bahak Dia sudah mencoba menggulingkan Ong Seo Jin bukan satu atau dua kali Tapi hari ini akhirnya keinginannya tercapai juga Dan kejadian kali ini benar-benar lancar Aku ingin lihat apakah pejabat rendah di San Setatong masih bisa melawanku Tapi begitu mengucapakan kata-kata ini Tawa Liu Kun mengbeku San Se, dia berkata sendiri Bulan depan Kaisar akan mengadakan inspeksi ke Taeguan San Se, Taeguan, ini adalah siasat yang akan mendatangkan petaka Dia berteriak tiba-tiba karena baru mengerti Hong Po Ih merasa aneh Siasat petaka seperti apa betul? Tanya Intian Hou juga Kaisar menurunkan pangkat Ong Seo Jin ke San Setatong Seharusnya mendatangkan untung bagi kita Bukan petaka kata Intian Hou lagi Benar-benar jahat Liu Kun berkata sendiri Mengapa aku tidak bisa memperhatikan untung ruginya Ada untung rugi apa? Hong Po Ih bertanya lagi Kalian tidak tahu bahwa Kaisar bulan depan akan melakukan inspeksi ke Taeguan Bila dia bisa meninggalkan ibu kota Kita tidak akan bisa mengancam keselamatannya Apa hubungannya dengan Ong Seo Jin San Setatong dan Taeguan tidak jauh Bila Kaisar ke Taeguan Tidak sulit baginya untuk bertemu dengan Ong Seo Jin Saat Ong Seo Jin berada di San Setatong Dia akan mengambil kekuatan pasukan di sana Dan bila ditambah dengan anak buahnya yang dulu Jumlah pasukan sekitar 200 ribu orang Dia akan menyerang ibu kota Aku Kiu Chian SWE Bagaimana menghadapinya Kiu Chian SWE Bisa meminta bantuan dari Lingong Mungkin pada saat itu Lingong akan berlaku seperti rumput di atas dinding yang selalu mengikuti arah angin Mungkin dia sebaliknya akan memihak kepada Kaisar Jangan lupa, dia tetap bermarga Chuliu Kun menarik nafas Sebelum ini, dia dan Kaisar pernah bertemu Saat itu Kaisar sengaja menyuruh Xiao Telu pergi ke tempat lain Mungkin mereka sudah sepakat, tapi sampai sekarang kita belum tahu Kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang Siasat sekarang adalah segera mencegat Ong Seo Jin pergi In Tianhou, Tiang Seng ada pesan apa? Kiu Chian SWE Reaksi In Tianhou dan Tiang Seng selalu cepat Kejar dia dan bunuh Liu Kun menunjukkan gerakan memenggal In Tianhou dan Tiang Seng pergi Mereka membawa 20 orang lebih pesilat tangguh dalam istana Menunggangi kuda yang paling kuat Di sepan yang jalan mereka terus mengejar Setelah keluar kota sejauh 18 li Akhirnya mereka bisa mengejar barisan Ong Seo Jin Dari kabar yang mereka dapat Ong Seo Jin pergi dengan tergesa-gesa dari ibu kota Barang dan kereta yang dibawa sangat sederhana Dan hanya membawa orang sekitar 30 orang In Tianhou dan Tiang Seng merasa ilmu silat mereka sangat tinggi Dan bila ditambah dengan pesilat 20 orang yang berilmu tinggi Seharusnya bisa mengatasi barisan Ong Seo Jin Tapi begitu mendekati barisan Ong Seo Jin 22 kuda naik ke dataran tinggi Tadinya mereka mempunyai rencana untuk melewati jalan pintas Agar bisa menyerang di depan Namun begitu memandang dari atas In Tianhou dan Tiang Seng terpaku Barisan Ong Seo Jin bukan berjumlah 30 orang Tapi mungkin ada 10 kali lipatnya Di sisi kiri dan kanan masih ada pasukan kuda yang melindungi Orang yang memimpin pasukan adalah Hong Tao dan Khao Senin Hong Tao dan Khao Senin saja sudah-sudah sulit dihadapi Apalagi ditambah dengan 2 barisan pasukan kuda Dan ratusan pengawal yang terlihat sudah terlatih Kalau 22 orang ini menyerang Akan seperti telur membentur batu Tiang Seng melihat In Tianhou Dia menarik nafas Kali ini perkiraan Kiyu Qian S.W.S. Salah lagi mungkin sekarang dia sudah terpikir Kaisar pasti sudah campur tangan dalam hal ini Kata In Tianhou Sekarang apa yang harus kita lakukan In Tianhou menjawab dengan tindakan Dia membalikan kepala kuda Dan melarikan kuda kembali dari jalan yang sama ketika mereka datang tadi Benar Sekarang Liu Kun sudah terpikir bahwa Kaisar pasti terlibat dalam hal ini Tapi dia tidak mengirim orang untuk membantu Tiang Seng dan In Tianhou Dia juga tidak tahu sebenarnya Kaisar sudah mengirim berapa banyak orang untuk mengantar Ong Sojin Dia juga tidak tertarik untuk berperang tanpa persiapan Hanya menunggu In Tianhou dan Tiang Seng pulang untuk membuktikan dugaannya Begitu mendengar yang mengantar pasukan Ong Sojin adalah Kau Senin dan Hontau Dia terkejut Bila Kau Senin dan Hontau tidak berada di sisi Kaisar Bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapi Kaisar In Tianhou segera bertanya Karena tidak berhasil mengejar dan membunuh Ong Sojin Dia berharap bisa menunjukkan kemampuannya pada tugas yang lain Liu Kun tertawa Walaupun Kau Senin dan Hontau berada di sisi Kaisar Untuk menghadapi Kaisar juga sama leluasannya In Tianhou tertawa kecut Liu Kun tertawa Mereka mengantar Ong Sojin pasti tidak akan sampai sunset Tapi walaupun mereka mengantarkannya sampai setengah perjalanan Dengan kelicikan Ong Sojin Dia pasti sudah siap dan sudah mengatur hal ini dengan baik Pasti ada bantuan dari pihak lain Sudahlah, kita terpaksa harus lepas tangan untuk masalah ini Maksud Kiyuchian SWE, Tiang Seng lemas Liu Kun melayangkan tangan Maksudku kita lepas tangan hanya terhadap masalah Ong Sojin Sedangkan terhadap pihak Kaisar Hei, hei, setelah tertawa dingin Dia baru melanjutkan Aku mempunyai pertimbangan Kedudukan Kaisar tidak akan lama lagi Walaupun Tiang Seng tidak tahu tindakan apa yang dipikirkan Liu Kun Tapi mendengar dia begitu yakin Dia tahu Liu Kun sudah mempunyai rencana dan dia pun merasa tenang Liu Kun tidak mengambil tindakan apa-apa Dia juga tidak memberitahukan apa-apa kepada orang kepercayaan atau anak buahnya Kaisar juga tidak ada kabar Su Yan Hang dan lain-lain juga tidak terkecuali Hanya merasa orang-orang yang dikirim Liu Kun untuk mengawasi An Lek Hau sudah semakin tidak ketat Itu sama sekali mengherankan Karena mereka selalu keluar masuk melalui tempat rahasia Anak buah Liu Kun yang sudah lama menunggu dan tidak mendapatkan hasil Akhirnya terlihat lemas Adanya tambahan Fu Yong Kun, Xiao Chu dan Lam Tau di An Lek Hau Yang paling senang adalah Ilan Setiap hari selalu meminta Lam Tau dan Xiao Chu bermain sulap Lam Tau dasarnya adalah bocah tua nakal dan Xiao Chu sebenarnya juga adalah anak yang baru besar Ilan begitu lucu, maka mereka selalu senang bermain dengan Ilan Dulu Ilan selalu ribut ingin ke Sin Sahai Yang penting baginya adalah melihat pertunjukan Xiao Chu dan Lam Tau Dia tidak bosan-bosan melihat pertunjukan mereka dulunya Tapi sekarang setelah melihat beberapa kali, dia sudah tidak tertarik Walaupun dia tidak berbicara tentang ini, Xiao Chu dan Lam Tau bisa melihatnya Bukan karena pertunjukan tidak bagus, melainkan suasananya yang berbeda Di Sin Sahai sangat ramai, sedangkan di sini sangat sepi Maka Ilan tidak dapat merasakan suasana kemeriahannya Terhadap ini mereka tidak bisa berbuat banyak Maka waktu Ilan meminta keluar untuk melihat keramaian, mereka tidak menolak Bukan hanya karena Ilan ingin keluar jalan-jalan untuk menghilangkan stres Mereka sendiri juga ingin keluar Tapi karena di luar sangat kacau, banyak hal yang selalu Lam Tau khawatirkan Walaupun punya keinginan keluar, dalam waktu dekat mereka tampak tidak bersemangat untuk melakukannya Ilan seperti mengetahui jalan pikiran mereka Dia tidak bertanya kepada mereka, hanya meminta kepada Fuhyong Kun Yang pasti sebelumnya dia meminta izin kepada ayahnya, Su Yan Hong Biasanya bila ada waktu Su Yan Hong akan membawa Ilan keluar untuk melihat-lihat Bagi dia, ini bukan hal yang mengherankan Hanya saja, beberapa hari ini dia terlihat seperti Lam Tau, di mana hal yang harus dia pikirkan terlalu banyak Walau fisiknya ada waktu, tapi hati terasa sibuk Untuk menyerahkan Ilan kepada Su Hu, Su Yan Hong tidak tenang Sekarang Fuhyong Kun yang ingin membawa Ilan keluar, mana mungkin dia menolak Sebenarnya Su Yan Hong Tau Ilan tidak akan mengalami bahaya Hanya karena hubungan ayah dan anak ini dekat maka dia tidak tenang jika Su Hu yang membawanya Pertama, karena Su Hu sudah tua Kedua, dia juga selalu ceroboh Perselisihan antara dia dan Liu Kun adalah masalah orang dewasa Sama sekali tidak ada hubungan dengan anak Ada Fuhyong Kun yang begitu teliti dan berilmu tinggi menjaga Lan Lan Apa yang harus dia khawatirkan? Ternyata Liu Kun menjalankan segala upaya Sampai anak kecil juga tidak dilepaskannya Benar-benar di luar dugaan Su Yan Hong dan juga Fuhyong Kun Karena tidak terpikir oleh Fuhyong Kun bahwa Liu Kun akan bertindak terhadap Ilan Maka rencana busuk Liu Kun berjalan dengan sangat lancar Dengan tidak adanya Xiao Chu dan Lam Tou, bukan berarti Sim Sah Ai menjadi sepi Orang yang bermain ke sana tetap begitu banyak Di sepanjang jalan Ilan selalu melangkah dengan senang Dia selalu tertawa Sepasang tangannya membawa makanan dan minuman Walaupun Su Yan Hong sangat sayang kepada Ilan Namun bagaimanapun juga dia adalah seorang laki-laki Apalagi Fuhyong Kun masih memiliki pikiran anak-anak Tau apa yang diinginkan Ilan Maka Ilan sangat senang berjalan-jalan dengannya Fuhyong Kun di sepanjang jalan terus menunjuk ini dan itu Penjelasan tentang barang yang sama dari Su Yan Hong berbeda dengan yang keluar dari mulutnya Ihlan lebih mengerti mendengarkannya, juga sangat senang Su Hu mengikuti mereka dari belakang Melihat mereka, pikiran anak-anak dalam dirinya juga tertarik keluar Sehingga dia juga ikut berbicara Kalau bukan Telinga dan Maka Fuhyong Kun yang sangat peka Dalam keadaan begitu dia tidak akan memperhatikan apa yang terjadi di dalam gang Dan rencana Liu Kun tidak akan bisa tercapai Walaupun tidak semua rencananya bisa terlaksana Dia akan mengatur lagi rencana baru untuk mencapai tujuannya Gang itu sepi, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat kencang Karena teriakan ini menarik perhatian Fuhyong Kun Dia segera melihat kepada seorang laki-laki yang berpenampilan seperti pemburu Sedang menuntun seekor anjing besar berbulu putih Laki-laki itu masuk dan keluar gang, kemudian pergi tergesa-gesa Anjing terlihat berwarna putih keprakan Walaupun tidak ada sinar matahari yang menyinari gang itu Tapi kemunculan laki-laki dengan anjingnya tetap sangat menarik perhatian orang Begitu Fuhyong Kun melihat laki-laki itu Langsung terpikir dia adalah seorang pemburu yang membawa anjing Tiba-tiba dia merasa pemburu membawa serigala, Gin Long Dia segera teringat perkara Gin Long yang sampai sekarang belum tuntas Dia juga teringat anak-anak perempuan maupun laki-laki yang menghilang secara misterius Dia masih berpikir ketika pemburu itu menuntun anjing putih masuk ke gang di ujung sana Seorang perempuan setengah baya keluar dari gang dan berteriak dengan keras Siawan Siawan, Fuhyong Kun berpikir sebentar Lalu berpesan kepada Suhu Kau jaga lan-lan baik-baik Aku kesana untuk melihat apa yang terjadi Fuhyong Kun berlari masuk ke dalam gang dan mencegah perempuan setengah baya itu Apa yang terjadi? Perempuan setengah baya ketakutan Dengan suara gugu berkata, tadi Siawan sedang bermain dengan senang Hanya dalam sekejap waktu Siawan sudah menghilang Nona, apakah kau melihat ada seorang anak lewat Fuhyong Kun tidak menjawab Dia berlari ke ujung gang Dia khawatir akan kehilangan jejak pembunuh yang membawa anjing itu Perempuan itu sambil mengejar juga berteriak Nona, Nona, Ihlan dan Suhu berada di luar gang Dia merasa aneh dan bertanya kepada Suhu Apa yang terjadi dengan kakak Fuhyong Kun Aku juga tidak mengerti Bagaimana kalau kita kesana melihatnya yang pasti Ihlan setuju Maka satu orang dan satu anak masuk ke dalam gang itu Dengan kecepatan Fuhyong Kun Mereka memang sulit mengejarnya Seharusnya Fuhyong Kun mengikuti perempuan itu berjalan ke ujung gang Tapi mereka tidak melihat perempuan setengah bayak itu ketika memasuki gang itu Cici, Ihlan berteriak dan memaksa Suhu ikut mengejar Tapi Fuhyong Kun seperti tidak mendengar Sampai Suhu dan Ihlan mendekat Dia baru berhenti dan pelan-pelan membalikan tubuh Tapi ternyata bukan Fuhyong Kun Melainkan seorang perempuan yang berbaju sama dengan Fuhyong Kun Suhu tidak mengenal orang ini Sebenarnya dia adalah utusan lampion hijau dari Pek Lian Kau Begitu melihat sorot met utusan lampion hijau Suhu merasa takut Ini perasaan terakhir yang dia rasakan Fuhyong Kun merasa ilmu silatnya tidak rendah Tapi setelah masuk ke gang dan belok beberapa kali Dia tetap tidak bisa mengejar pembunuh yang membawa anjing putih Firasat tidak enak menyerang hatinya Dia berlari kembali ke tempat semula Perempuan setengah baya yang tadinya sambil menangis berada di belakangnya Sudah tidak ditemui Fuhyong Kun Waktu dia berlari kembali ke tempat semula Fuhyong Kun awalnya merasa dia tidak salah jalan Dan tidak ada jalan lain untuk kembali Sekarang gak mulai ada perasaan Jangan-jangan dia sudah salah jalan Sampai dia melihat Suhu yang sedang menyandar di dinding Dia baru tenang Tapi sekejap kemudian dia segera terkejut Karena dia tidak melihat jalan di sisi Suhu Mengapa jalan tidak ada di sisi Suhu? Ada apa dengan jalan tanya Fuhyong Kun? Tapi Suhu tidak menjawab Waktu dia mendekati Suhu Fuhyong Kun baru melihat tenggorokan Suhu sudah putus di tepis Tidak diragukan lagi itu adalah pisau yang tipis dan tajam Maka tidak mengeluarkan banyak darah Dua tangan Suhu masing-masing memegang sesuatu Tangan kanan memegang sebuah lampion hijau Di kiri ada sepucuk surat Begitu melihat lampion hijau Wajah Fuhyong Kun langsung berubah Surat ditulis lima utusan lampion kepada Suyan Hong Isinya sangat sungkan Ihlan berada di tangan lima utusan lampion Bila Suyan Hong ingin bertemu dengan Ihlan Dia harus datang tiga hari kemudian Kentongan malam ke utara kota Di hutan Yacu Hutan Babilyar lima utusan lampion akan bertemu dengan dia di Yaculem Mereka sangat ingin menyaksikan ilmu silat Suyan Hong Dan ingin meminta beberapa petunjuk Bila Suyan Hong bisa mengalahkan mereka Maka mereka akan mengantarkan Ihlan ke An Lekhu Tadinya Suyan Hong merasa tegang Setelah membaca surat Dia malah terlihat tenang Kemudian dia memberikan surat kepada Fuhyong Kun Tiong Toa Sian Seng Lam Tau Dan Xiao Chu Menurut perkiraanku Itu suatu jebakan kata Fuhyong Kun Terlihat ada penyesalan padanya Suyan Hong mengerti hati Fuhyong Kun Kalau aku adalah kau Aku juga akan tertipu betul Kata Tiong Toa Sian Seng menyela Siapa sangka mereka begitu keji Bisa-bisanya mempunyai ide untuk memanfaatkan Ihlan Fuhyong Kun Menarik nafas Aku mengira mengejar orang akan berbahaya Maka aku meninggalkan Ihlan dengan suhu Suyan Hong mencegat Ihlan tidak akan terancam bahaya Bila mereka ingin melukai Ihlan Mereka tidak akan membawa Ihlan pergi Apa tujuan mereka? Betulkah hanya meminta petunjuk Beberapa jurus tanya Tiong Toa Sian Seng Guru tahu hal ini tidak sesederhana Itu Suyan Hong tertawa kecut Pasti Mereka bukan orang yang menyukai ilmu silat Mana mungkin akan melakukan hal yang tidak ada gunanya Mungkin itu adalah ide Liu Kun Kata Suyan Hong Betul kata Lem Tau Liu Kun bersekongkol dengan pekelian kau Itu tidak diragukan lagi Beberapa kali rencana busuk Dia dirusak Hau Ia Maka dia dendam dan mencari kesempatan Untuk membalas dendam Suyan Hong mengangguk Itu sudah terduga Dan aku selalu hati-hati Hau Ia Kata Fuhyong Kun Tapi Suyan Hong sudah mencegat Bila mereka mempunyai niat menculik Ilan Mereka pasti akan melakukannya dengan segala kera Sekarang lebih baik kita pikirkan Apa yang harus kita pikirkan cegat Lem Tau Tiga hari kemudian Hau Ia Harus ke Yaculim Tidak bisa tidak pergi Suyan Hong setuju Pada waktu itu Lima utusan Lampion akan menjelaskan kepada Hau Ia Kalau itu adalah ide Liu Kun Liu Kun pasti akan menentukan syarat dengan Hau Ia Lem Tau Kebetulan sangat sadar Dia seperti berbeda dengan hari-hari biasa Suyan Hong melihatnya Maksud Cian Pue Kalaupun Hau Ia tidak mau bekerja sama dengan Liu Kun Tapi sebelumnya harus menyelamatkan Ilan dulu Suyan Hong mengangguk Tapi dimanakah mereka menyembunyikan Ilan yang pasti di tempat yang mereka anggap tempat paling rahasia Kedua alis Lem Tau melayang Di tempat Liu Kun banyak tempat rahasia Itu sudah pasti Kata Suyan Hong tertawa kecut Tapi ingin mencarinya bukan hal yang mudah Apalagi tempat Liu Kun dijaga dengan ketat Apakah kau pernah ke rumah Liu Kun? Dan melihat ada tempat yang pantas dicurigai tidak ada kedua alis Lem Tau segera turun Aku juga tidak jelas dengan lingkungan di tempat Liu Kurt Bagaimana kita bisa mencari tahu rahasia ini Liu Kun Pasti akan terpikir kita akan bertindak Fuhyong Kun menarik nafas Ini yang ingin aku katakan Maka lebih baik kita melihat dulu apa yang terjadi nanti di Yacu Lim Setelah itu baru kita bertindak Mungkin Yacu Lim sudah diawasi murid-murid Pek Lian Kau Kata Xiao Chu Dengan ilmu dan pengalaman kita, guru dan murid Apakah tidak bisa menghindar dari telinga dan mata Pek Lian Kau Kata Lem Tau tertawa Xiao Chu menegakkan dada Kemudian Lem Tau berkata lagi Kalau hanya lima utusan Lampion Seharusnya tidak sulit dihadapi Su Yan Hang melihat surat lagi Yang tanda tangan hanya lima utusan Lampion Seharusnya hanya mereka berlima sampai sekarang Selain lima utusan Lampion dan pembunuh-pembunuh Memang tidak terlihat ada yang lain Kata Fuhyong Kun Maksudmu Tiantes Yang Kun lebih baik dua orang ini jangan muncul Bila muncul, mereka akan campur tangan dalam masalah ini Kata Lem Tau Kepandaian Tiantes Yang Kun berada di atas lima utusan Lampion Kata Fuhyong Kun Itu sudah pasti Lem Tau seperti ingin mengatakan sesuatu Tapi begitu bibirnya bergerak Segera ditutup kembali Fuhyong Kun tidak melihatnya Dia berkata Sebelum Put Losin Sian pergi ke Kong Tong P pernah mengadakan rapat besar Dan mengatakan di dalam perkumpulan mereka Ada yang mengancam dan memaksa orang-orang kampung Yang tidak tahu apa-apa untuk menyerahkan Anak laki-laki atau perempuan Untuk membantu latihan perkut Mokeng Su Yan Hang tidak lupa hal itu Dia berkata Perkara Gin Long juga orang yang kehilangan Anak laki-laki dan perempuan Kalau benar ada kaitannya dengan pelian kau Dan sampai sekarang Tiantes Yang Kun belum muncul Berarti mereka sedang berlatih perkut Mokeng Kalau begitu Harap mereka jangan muncul dulu Kata Lem Tau Sebenarnya perkut Mokeng itu seperti apa Tanya Su Yan Hong Ilmu silat yang bisa menarik perhatian Put Losin Sian Berarti adalah ilmu yang menakutkan Kata Lem Tau tertawa Apakah Ciam Pue juga tidak tahu Tanya Fu Hiong Kun Mana aku bisa tahu Lem Tau tertawa Fu Hiong Kun dan Su Yan Hang Tidak melihat tawa Lem Tau sedikit berbeda Waktu itu Tiong Toa Sian Seng tiba-tiba berkata Dalam beberapa kali pertarungan Lima utusan Lampion berada di bawah angin Kali ini mereka berani terang-terangan menantang Selain Ilan berada di tangan mereka Kita harus berpikir mungkin Tiantai Sian Kun sudah muncul Lem Tau dan Tiong Toa Sian Seng saling pandang Mereka mengangguk Terlihat sudah ada perjanjian di antara mereka berdua Tapi Su Yan Hong dan Fu Hiong Kun tidak melihatnya Xiao Chu juga tidak melihatnya Dia memang tidak tahu banyak tentang gurunya Akhirnya dua metu, Tiantai Sian Kun terbuka Ketika mulai berlatih ilmu Metu mereka dipejamkan Saat memejamkan matanya semakin lama Sampai saat ini Dari metu dipejam sampai dibuka Sudah tiga hari pukul tiga malam Bagian bola metu yang putih Tetap lebih banyak daripada yang hitam Hanya orang yang sangat teliti Baru bisa melihat perubahan-perubahan di dalam Biasa orang-orang tidak berani melihat Mereka Walaupun lima utusan lampion Bila mereka memperhatikan metu Tiantai Sian Kun pasti akan tahu Ada yang tidak sama Sekarang metu Tiantai Sian Kun benar-benar terlihat Seperti siluman Semua orang yang melihat akan merasa takut Bagian metu yang hitam tetap hitam Dulu metu itu membuat orang merasa Seperti tidak bernyawa Tidak berperasaan Tapi setiap saat akan bersinar Sekarang dua bola metu seperti dua kolam yang dalam Dalam sekejap mengait roh lawan masuk ke dalam kolam yang dalamnya tidak terukur Lingkaran darah di luar bola metu berubah menjadi lebih terang lebih merah Seakan-akan menyembur keluar Pembaca yang terhormat Maaf cerita ini terpotong karena naskah aslinya juga terpotong Perkiraan cerita yang terpotong SBB Su Yan Hong, Tiong Toa Sian Seng dan Fu Hang Kun mendatangi Ya Chu Lim dan bertemu dengan Tiantai Sian Kun Mereka dipaksa minum menggotok lihun ciu Arak roh lima racun Dengan ancaman nyawa ilan Sementara Xiao Chu dan Lam Toh menyelingap ke tempat ihlan Dikurung dan menyelamatkan ihlan dari sarang pek lihan kau Pada saat Su Yan Hong dan Tiong Toa Sian Seng akan minum menggotok lihun ciu Xiao Chu dan Lam Toh membawa berita penyelamatan ihlan Maka terjadi pertarungan sengit Su Yan Hong dan kawan-kawannya dikeroyok orang-orang pek lihan kau Tapi akhirnya berhasil melarikan diri Terima kasih telah menonton!